Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan kali ini Teman-teman, kita akan belajar bersama terkait dengan materi kelompok sosial Apa itu kelompok sosial? Kita bisa melihat dari hubungan antar kelompok atau intergroup relations Kita bisa melihat dari situ Bahwa hubungan antar kelompok Cara umumnya dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelompok atau lebih Yang mempunyai ciri khusus Kita bisa melihat bahwa terdapat enam dimensi Yang mendasari hubungan antar kelompok Dalam konteks ini, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas Apa saja enam dimensi yang dimaksud? Yang pertama, dimensi sejarah Dimensi ini mengarah pada proses tumbuh Dan berkembangnya hubungan sosial antar kelompok Ini yang dimensi sejarah Yang kedua, dimensi sikap Dimensi ini yang terkait dengan bagaimana sikap anggota suatu kelompok terhadap kelompok lainnya Hal ini biasanya menyangkut masalah streotype Dan prasangka Streotype mengacu pada suatu citra yang kaku Mengenai suatu kelompok keras Atau budaya yang dianud tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut Sedangkan prasangka lebih mengarah pada sikap bermusuhan Yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu Atas dasar dugaan Bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan Itu dimensi sikap Dimensi yang kedua Dimensi yang ketiga Yaitu dimensi gerakan sosial Dimensi ini melihat pada gerakan sosial Yang sering dilancarkan oleh suatu kelompok Untuk membebaskan diri dari dominasi kelompok lainnya Dimensi yang keempat Yaitu dimensi perilaku Dimensi ini menyangkut perilaku anggota suatu kelompok Terhadap anggota kelompok yang lain Hal ini menyangkut antara lain perilaku diskriminasi Dan pemeliharaan jarak sosial Diskriminasi berkaitan dengan memperlakukan rasial, etnik, dan minoritas lainnya Secara tidak semestinya Tidak adil Menghakimi mereka berdasarkan kriteria yang tidak relevan Dimensi yang terakhir yaitu dimensi institusi Dimensi ini yang mendasari hubungan antara dimensi institusi Yang mendasari hubungan antar kelompok Meliputi institusi yang ada dalam masyarakat Seperti institusi sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain Yang dapat memperkuat pengendalian sosial Sikap, dan hubungan antar kelompok Nah, kemudian Pembentukan dan pengembangan hubungan sosial antar kelompok Antara lain juga dipengaruhi oleh faktor ras Etnisitas Etnisitas Jenis kelamin Dan khusia Dalam kerjaan sosiologi Konsep ras ini berhubungan dengan stratifikasi sosial Yaitu pada materi sebelumnya Dan ketidaksamaan Nah, terdapat karakter ganda Yang digunakan untuk menetapkan ras Yaitu berdasarkan ciri-ciri fisik dan biologis Dan ciri-ciri sosial dan budaya Parang yang lahir dengan ciri-ciri fisik tertentu Akan dihubungkan dengan harapan peran Serta kedudukan dalam dimensi kekuasaan Prestis dan privilege tertentu Sedangkan secara sosial Ras dibedakan berdasarkan kelas sosial Yang ditempati oleh suatu kelompok Nah, kelompok etnis diartikan sebagai serangkaian orang Yang berbagi budaya umum Atau subkultur Yang diturunkan dari satu generasi Ke generasi berikutnya Etnisitas merupakan dasar bagi terbentuknya identitas Kemudian, kategori kelompok sosial Berdasarkan jenis kelamin Mengakibatkan muncurnya stratifikasi sosial Yang menempatkan kelompok laki-laki Berada pada posisi dominan Sedangkan kelompok perempuan Berada pada posisi subordinat Atau sebaliknya Hubungan sosial Yang tumbuh dan berkembang Di antara kedua kelompok tersebut Didasarkan pada anggapan Bahwa perbedaan jenis kelamin Yang dibawa sejak lahir Terkait dengan status dan peran sosial Di dalam masyarakat Terdapat norma-norma Yang mengatur hubungan sosial Antara kelompok orang Yang berusia tua Dengan kelompok orang yang berusia muda Hubungan sosial yang terjalin Di antara kelompok-kelompok ini Berhubungan dengan kekuasaan Dimana kelompok dari orang-orang Yang berusia muda Menempati status yang rendah Sedangkan kelompok dari orang-orang Yang berusia tua Menempati status yang tinggi Nah teman-teman Ini merupakan gambaran Konsep-konsep Yang ada pada materi kali ini Yaitu terkait dengan kelompok sosial Ataupun lebih spesifiknya Hubungan antar kelompok Memang teman-teman Dapat terus berdialektika Terus berdialog Berdiskusi Saling memunculkan antitesis Ataupun pembanding dari konsep-konsep Konsep-konsep yang ada Khususnya yang sudah disampaikan Tentu Sosiologi sebagai Ilmu sosial Seperti pada pertengahan Sebelumnya Tidak ada Kata Istilah Ataupun terminologi Yang pasti Yang sakot Tentu Bagaimana Akhirnya Kita dapat Menyusun Argumentasi Dari berbagai Argumen-argumen yang ada Dari berbagai Konsep-konsep yang ada Menjadi sebuah Argumen yang Kuat Yaitu Argumen yang Argumentatif Yang berdasarkan Elective affinity Artinya Yang berdasarkan Kecenderungan kita Setelah membaca Dari berbagai referensi Nah Teman-teman juga Dapat Terus Berdiskusi Berdialektika Dengan kolega Dengan teman sejawat Di bidang sosiologi Ataupun di luar bidang Ataupun dengan teman-teman Yang Kaitannya dengan Fokus di bidang ilmu Sosial Nah Posisi pada Pertemuan Terkait Pengantar Sosiologi Saya Hanya Mengantarkan Untuk Kepada teman-teman Bahwa Secara Konsepual Terkait Dengan Materi-materi Khususnya Misalkan Seperti materi Pada pertemuan Kali ini Terkait Kelompok Sosial Seperti ini Hal lainnya Misalkan Di referensi lain Seperti itu Dan lain-lain Teman-teman Terus Menggali Berbagai Materi Dan berbagai referensi Untuk lebih Memperkaya lagi Khususnya Terkait konsep Dan Pada akhirnya Konsep tersebut Coba Direlevankan Dengan Konteks Kehidupan Di masyarakat Secara Real Ataupun Coba Direlevansikan Dengan kehidupan Kita sehari-hari Bagaimana Konsep Kelompok Sosial Ini Bekerja Dalam Tataran Praktis Kehidupan Kita sehari-hari Bagaimana Kelompok Mayoritas Bisa saja Mendominasi Kelompok Minoritas Apapun Bagaimana Perlakuan Kelompok Mayoritas Terhadap Kelompok Minoritas Apakah Terjadinya Superordinasi Tentu Kelompok Mayoritas Terhadap Kelompok Minoritas Yang Tersubordinasi Dan Sebagainya Bagaimana Misalkan Dalam Konteks Indonesia Apakah Kelompok Mayoritas Berdasarkan Agama Katakan Ataupun Rans Mengayomi Kelompok Minoritas Baik Itu Aspek Agama Ataupun Rasnya Ataupun Sebaliknya Seperti Apa Coba Teman-teman Relevansikan Konsep Konsep Yang Ada Terus Bagaimana Misalkan Dari Pembagian Usia Misalkan Generasi Millenial Anak Muda Apakah Memiliki Peran Terkait Dengan Misalkan Dibandingkan Dengan Kelompok Yang Usia Tua Baby Boom Harus Katakan Misalkan Dalam Konteks Indonesia Seperti Apa Dan Lain-lain Oke Saya kira Dicumpukan Sekian Untuk Pada Akhirnya Seri Pengantar Sosiologi Yang Sudah Dibahas Dan Kedepannya Dan Beberapa Seri Lagi Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Dan Terus Belajar Oke Salam Terus Terima kasih.